Pertanyaan mendasar adalah A, gimana caranya Untuk merubah suatu kehidupan Agar memiliki Penghasilan atau uang yang lebih banyak lagi Bisa naik karir Bisa memiliki hubungan Benar-benar yang baik Yang setia, terus dan sebagainya Sebenarnya yang paling utama adalah Bagaimana kamu menanyakan kepada pikiranmu Apa sih yang Saya inginkan Apa sih kehidupan yang Pengen benar-benar kamu dapatkan Pasangan yang seperti apa yang Aku ingin Ada untuk mendampingi hidup Bagaimana Kamu Melakukan segala hal untuk Meningkatkan bisnismu, untuk meningkatkan Usahamu, untuk meningkatkan karirmu Apa saja yang harus Dibuang, kebiasaan buruk Apa yang harus dirubah Dan sebagainya Kenapa semua itu harus bermula pada pikiran Karena pikiran itu Sama seperti Kalau kamu lagi berkendara Butuh map Butuh peta Jadi pikiran itu seperti Di GPS-mu Itulah kenapa Seorang pengusaha itu Bertanya Kepada Karyawannya Ya Karena pada saat itu Akan dicari posisi Untuk sebuah manajer Dia hanya bertanya Bagaimana hidup Bagaimana hidup kamu Dua tahun ke depan Tidak ada jawaban yang memuaskan Tetapi ada satu orang Yang memang Menceritakan segalanya Visi-misinya Dan sebagainya Ternyata Orang tersebut lah yang Akhirnya menjadi manajer Secara Skill tidak terlalu tinggi Ya rata-rata Ya komunikasinya juga rata-rata Dan sebagainya Tetapi kenapa dia yang dipilih Karena Dia memiliki satu pikiran Yang lebih maju Daripada Rekan-rekan lainnya Artinya disini Mulai saat ini Sekarang dan selamanya Kamu harus bertanya Kedalam pikiranmu Apa yang aku inginkan Hasil apa yang Ingin aku dapatkan Strategi apa yang Harus aku lakukan Berapa lama yang Aku harus korbankan Dan Siapkah aku Dengan resiko Untuk menjalani Kalau kamu udah bertanya Kepada pikiranmu Maka Petaka hidupanmu Akan Terbuka Dan hidupmu Akan berubah Salam Ijina dari kami